Ada perubahan besar juga nih untuk seleksi mandiri masuk PTN Nah kira-kira apa aja nih perubahannya Kita simak di video kali ini ya Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN Gak usah bingung karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri Untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp25.000 Kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Tunggu apa lagi? Yuk dokter sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel Nah kali ini kakak akan bahas juga tentang puman langsung dari Kemendikbud nih Terkait tentang jalur masuk mandiri Jadi Pak Nadiem Makarin ini Dia itu melihat bahwa ketidakadaan transparasi antar PTN pada saat jalur seleksi mandiri Oleh karena itu, Pak Menteri kita ini ingin membuat standar Yang sesuai untuk seleksi mandiri masuk PTN Sehingga gak ada lagi tuh pikiran bahwa Ah ini jalur mandiri untuk orang-orang finansial tinggi aja Atau asumsinya bahwa udahlah itu susah gitu Nah oleh karena itu Diberlakukannya lah standar untuk seleksi mandiri masuk PTN Dibagi dua ya Ada standar sebelum proses seleksi Ada standar juga untuk setelah proses seleksinya Untuk standar sebelum proses seleksi Yang pertama Setiap PTN harus menunjukkan jumlah kuota Untuk calon mahasiswanya per program studi Jadi kamu bisa ngeliat tuh Kira-kira berapa banyak juga pesaing kamu nanti untuk mengejar program studi favorit kamu Nah kalau yang kedua itu adalah Metode penilaian dalam seleksi ujian mandiri ini Jadi ada yang melalui lewat jalur tes Ada juga melalui jalur prestasi Ada juga yang berdasarkan pada nilai seleksi ujian nasional PTN-PTN diharapkan menunjukkan atau memberi tahu metode penilaian apa Dan jalurnya itu seperti apa sih untuk seleksi mandiri ini Kemudian yang ketiga adalah besaran biayanya nih Jadi ada transparasi untuk masalah pembiayaan juga Jadi besarnya biaya untuk ujian mandiri ini Nanti bagaimana ya Kalau misalkan dia itu udah masuk sebagai mahasiswa ataupun keterima Jadi kan terlihat jelas tuh ya Kemudian yang keempat adalah Kalian bisa laporkan jika terjadi bukti pelanggaran atau penyalahgunaan dari seleksi ujian mandiri ini Kalian bisa laporkan pada whistleblowing system pada inspektorat general kementerian Atau kalian juga bisa laporkan langsung di wbs.camdikbud.go.id Atau juga camdikbud.lapor.go.id Jadi calon mahasiswa ataupun masyarakat umum bisa melaporkan Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan Terus lanjut ke standar setelah seleksi nih Jadi kalau misalnya udah keterima PTN-PTN itu diwajibkan untuk menunjukkan hasil seleksi mereka Ada berapa banyak peserta yang lolos seleksi Dan juga harus ditunjukkan sisa kuota dari program studi masing-masing ya Jadi kamu bisa tahu tuh program studi mana aja nih yang jarang peminatnya Kemudian yang kedua adalah masa sanggah Jadi kamu dikasih masa sanggah selama 5 hari Kalau kamu rasa bahwa seharusnya kamu keterima nih Atau kamu rasa nilai kamu mendukung tapi kok aku gak keterima seleksi ya Atau juga kamu udah keterima seleksi Tapi kamu gak tertarik nih dengan program studi yang ditawarkan Nah kamu bisa melakukan proses masa sanggah ini selama 5 hari kerja Kemudian juga yang ketiga adalah tata cara penyanggahannya Jadi setiap PTN harus punya standar untuk menyanggahnya itu seperti apa Harus apa yang harus ditunjukkan Serta informasi tentang penyanggahan yang tepat yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa itu Kemudian yang keempat juga tetap harus laporkan juga nih Jika terjadi bukti pelanggaran yang dilakukan dalam proses penerimaan seleksi Nah itu aja ya untuk informasi mengenai seleksi jalur ujian mandiri ini Semoga aja kalian yang udah berpikiran bahwa Udah deh nih kak aku mau langsung lewat jalur mandiri aja Kalian juga harus cari informasi yang tepat juga nih untuk setiap PTNnya Khususnya di PTN-PTN favorit yang kalian pengenin ya Semangat buat kalian semua untuk masuk ke jurusan dan PTN favorit kalian Sampai sini aja penjelasan dari kakak And see you in the next video